Pernyataan tersebut disampaikan oleh Katib Am BBNU Yahya Holil Stakhov usai melakukan pertemuan dengan puluhan hiai sepuh pengasuh pesantren sejauh timur dan jauh tengah di Pornpes Lirboyo, Kota Gdiri. Dalam pertemuan tersebut ada sejumlah hal yang dibahas. Di antaranya meminta pemerintah memberikan fasilitas pendukung di pesantren dalam upaya memulai kegiatan belajar mengajar di era new normal. Pesantren dengan segala keterbatasannya dituntut untuk menerapkan protokol kesehatan agar terhindar dari penyebaran COVID-19. Selain itu, karena mayoritas santri berasal dari kalangan menengah ke bawah, pesantren berharap pemerintah dapat memberikan kemudahan dan pembiayaan pelaksanaan rapid test terhadap mereka yang akan kembali ke pesantren. Tetap harus dipikirkan kemungkinan kemungkinan tetap terjadinya outbreak di dalam pesantren. Dan ini harus ada fasilitas pendukung untuk mengatasi ketika terjadi kasus di dalam pesantren. Nah, ini hal-hal yang harus dipikirkan oleh banyak pihak. Nah, tentu nanti kami akan berbicara dengan pihak pemerintah yang relevan untuk menanyakan apakah ada skema untuk mendukung, memberi dukungan, dukungan fasilitas tersebut. Apabila tidak, ya tentu saja nanti pesantren dan NU sendiri harus mengupayakan sendiri secara mandiri. Sementara itu, PBNU akan membawa hasil pertemuan tersebut untuk dilakukan pembicaraan dengan pemerintah tentang skema pemberian dukungan fasilitas pesantren. Limas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur.